Contoh saya, saya ini bergerak, waktu itu saya berpikir, harus kemana? Siapa? Siapa yang mesti, target yang mana yang mesti saya ambil? Mulai dari mana juga begitu ya? Saya tetap berpikir bahwa saya ingin ngambil anak muda. Yang kedua, indecisive voters atau swing voters. Undecided atau indecisive ya, itu ada pemilih yang ragu, pemilih pemula yang tidak tahu apa-apa, pemilih yang kesana-kesini. Melihat ini begini, berarti di sini, akhirnya tidak juga menguntungkan sikap. Itu yang saya ambil, karena itu adalah suara yang bisa memenangkan Jokowi. Saya melihat keseimbangan sudah terjadi antara Jokowi dengan Prabowo. Tinggal yang kue yang ini yang mesti diperbutkan, itu kejelian tim sukses. Karena persentase undecided juga besar sekali ya, dari survey terakhir lebih dari 10% bangatannya. Itu kejelian tim sukses harusnya di situ. Jangan mengambil captive market lagi, kita kampanye di tempat orang-orang yang sudah pasti memilih kita. Buat apa? Tapi ngomong-ngomong ada ribuan tadi relawan ya, kita tidak hanya sebut artis dari berbagai kalangan. Itu mengkoordinirnya bagaimana? Saya tidak tahu, karena saya bukan tim nasional. Saya adalah pribadi yang diminta sama Mas Jokowi untuk bantu Mas Jokowi. Itu personal sekali saya dimintanya. Dan saya membantunya secara personal juga, secara sendiri. Saya tidak ada hubungan dengan pusat, saya ngumpulin duit sendiri, pakai duit sendiri, bikin kegiatan sendiri, nyetak kaos sendiri, semuanya serba sendiri. Dan dengan teman-teman saya yang saya anggap punya duit, yang pro Jokowi, saya tolong bantu saya. Maka saya bergerak, bikin DVD. Karena kalau saya keliling Indonesia, seperti zaman dulu, saya ini sudah banyak asam garam kayak gini, di kampanye kayak gini. Nggak mungkin Indonesia terlalu luas, biayanya terlalu besar, waktunya terlalu panjang, tenaganya terlalu habis. Itu cukup Jokowi aja lah, dan teman-teman yang keliling. Oke, nah kalau caranya teman-teman dari Prabowo-Hatta itu berbeda ya, dengan ke desa, turun ke desa, begitu tidak banyak menggunakan seperti video atau media-media lainnya. Menurut Anda, itu lebih efektif? Anda yakin lebih efektif atau tidak? Kalau kita di samping, beda, sebelumnya saya ingin sampaikan, saya beda dengan Mas S.N.S. Kalau saya tidak pernah diminta sama sekali oleh Pak Prabowo untuk menjadi tim sukses dan relawan. Mas S.N.S beda, beliau diminta. Tapi kami murni karena orang-orang fans yang suka sama Prabowo, yang seorang yang tangguh dan hebat itu berkumpul menjadi satu. Bahkan mereka, Facebook kita sudah sangat luar biasa. Contoh sederhananya, baru seminggu itu sudah hampir 9 ribuan Facebook kita di relawan formasi itu. Kemudian yang kedua, kita juga, kayak contoh saya, apa namanya, friend saya di Facebook itu hampir sekitar 5 ribu. Terutama lagi follower-followernya. Saya semua mengajak untuk bergabung ke dalam Facebooknya Pak Prabowo dan Twitter Pak Prabowo. Sehingga bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Ketika orang melakukan kampanye hitam terhadap Pak Prabowo, ya kan? Masyarakat ataupun teman-teman mahasiswa dan anak-anak muda, anak-anak yang sekolah yang punya Facebook dan Twitter itu. Mereka bisa dengar sendiri, apa sih sebenarnya, seperti apa seorang Pak Prabowo. Jadi media sosial juga dimanfaatkan. Media sosial juga dimanfaatkan. Tidak hanya memanfaatkan teman-teman di desa itu ya. Dan ada juga yang unik, kita buat ini, apa namanya, imsakiyah. Imsakiyah. Dan ini memang ibu-ibu perlu, gitu. Ibu-ibu perlu di rumah itu, mereka perlu. Dan ini juga cukup efektif. Ketika mereka lihat imsakiyah, oh ingat Prabowo. Kemudian ketika mau lihat waktu, oh ingat ada program Prabowo yang akan memakmurkan desa. Dan segala macam. Kemudian kedua yang juga kita buat agak-agak sindiran nih, mohon maaf nih, Masyis. Kita juga buat kayak gini nih. Budayakan pakai baju batik. Tidak, jangan pakai baju kotak-kotak. Nah, kita mohon maaf itu. Jadi, budayakan menggunakan batik Indonesia, jangan kotak-kotak. Karena anak-anak muda itu sebetulnya. Nah, tapi kesalahannya, seragamnya nggak batik. Nah, nyuruh orang pakai batik, tapi pakai. Kalau di masyarakat kita pakai batik. Karena kebetulan kita datang ke metrotipi harus kita tonjolkan. Enggak, di mana-mana, kok putih-putih terus selalu. Putih-putih, putih-putih itu kalau kemana-mana. Malah Jokowi yang pakai batik. Tetapi, kalau kita batik-batik, masyarakat kita pakai batik, Mas. Di kampus kita, kalau pakai ini, kampus malah nggak boleh dong, Mas. Enggak, saya lihat tim suksesnya semua pakai begini semua. Justru kalau kita pakai kotak-kotak di kampus, wah ini jangan ya Jokowi nih. Enggak, bebas. Kotak ini bukan kotak Jokowi. Pabrik yang bikin. Benar, bukan. Identiknya kan sampai Jokowi gitu. Itu, itu yang saya anggap very smart. Menggunakan kotak-kotak itu gagasan yang luar biasa. Saya nggak tahu. Tapi nggak cinta Indonesia. Saya nggak tahu. Nggak cinta Indonesia. Bukan dari kotak, dari hati cinta Indonesia. Jadi, kotak-kotak maksud saya gini. Ide brilian untuk menggunakan atribut, tanpa atribut. Menggunakan atribut, tanpa atribut. Saya begini, pakai baju kotak-kotak Jokowi, nyoblos boleh. Tapi pakai, kayak gini nggak boleh. Pakai nomor dua nggak boleh. Tapi satu lagi. Itu smart sekali. Satu lagi yang cukup menarik, Mas. Teman-teman mahasiswa bikin polling sendiri. Terkait masalah capres dan cewa pres. Seperti Iwan Fals, ya? Iya, mereka bikin polling sendiri. Teman-teman mahasiswa juga buat sendiri. Dan teman-teman itu di mahasiswa, di tengah langgan anak-anak. Sebetulnya nggak percaya sama survei-survei yang ada. Tetap menunggu tanggal 22. Itu adalah yang sebenarnya resmi. Karena teman-teman dari Jokowi juga sudah mengklaim. Teman-teman kita dari Prabowo juga merasa menang. Mengatakan bahwa kita realcon, kita menang. Tapi... Realcon belum ada. Bukan realcon, kita punya diri di daerah. Oh, bikin sendiri buat realcon. Bikin sendiri, oke. Rile lawan dari sati faksi kita. Di sini juga menang. Pendepatan itu tidak usah menang. 52 dan 47. Baik, pendepatan itu sih sudah tidak usah dibangun. Ya, betul. Karena kita harus menunggu dari kata itu. Tunggu sebentar. Baik, gimana? Dima kasih sebentar, Bapak. Kalau saya begini. Alangkah lebih baiknya, kalau memang Mbak bilang begitu, survei-survei anaknya dihapus. Gak bisa. Ini tutup semua survei. Itu karena dihapus. Baik, yang jelas. Yang jelas, kita hanya menunggu tanggal 22 nanti. Ini berdua nanti adalah hasil yang paling keresmi. Ini yang jauh perdebatan, saling klaim. Artinya perdebatan ini harus diredam. Dan jelas, kita masyarakat harus menahan diri dan juga menunggu hasil yang paling resmi seperti apa dari KPU. Tapi Anda berdua tadi sempat menyebut bahwa tidak menggunakan kampanye hitam atau apapun begitu ya. Tapi kita sadari juga bahwa di sosial media, kampanye hitam itu begitu masif. Kedua-duanya ya. Apakah ada yang dilakukan oleh teman-teman anak muda ini untuk meredam itu? Artinya mungkin dengan yang, ya sudah, jangan yang negatif-negatif, tapi lebih yang fun, lebih apa, masis NS. Saya lebih cenderung seharusnya penyelenggaran negara ini yang meredam. Seperti keluarnya kampanye hitam lewat tabloid obor. Apa kabar? Apakah boleh menjelek-jelekkan orang? Saya tidak menuduh siapa yang buat. Jelas sudah ada yang mengaku saya yang buat orangnya. Tapi sampai sekarang. Apa-apain? Nah itu, itu saya heran sama negara ini. Kenapa? Nanti saya boleh nulis. Itu lama sebagai tersangka memangnya. Terlambat lagi. Tersangka yang terlambat. Maksud saya kalau sekarang saya bikin tabloid, saya menjelek-jelekkan orang. Boleh? Seperti itu. Baik, baik. Ini presiden yang luar biasa. Oke, kita akan bahas lagi nanti ya. Setelah jadah berikut, kita harus jadah dulu. Tapi kemudian yang akan kita bahas adalah sebenarnya bagaimana teman-teman dari relawan yakin seberapa besar sih dukungan ini bisa mempengaruhi elektabilitas kemarin? Berapa besar persentase sumbangannya terhadap keterpilihan? Ya, nanti setelah jadah berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami.